Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi Kholakal insana Fi ahsani takwim Asyadu an la ilaha ila Allah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna Muhammad dan abduhu Wa rasulu La nabiya wa la rasulah ba'dah Allahumma salli wa salim wa barik Ala nabihina Muhammadin Wa ala alihi Wa ashabihi ajma'in amma ba'dah Pemirsa Mutipat TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda an abi hurayrota rodiyong wahu an an nar rojulan kola li nabihi salallahu alaihi wasalam ausini kola la takdob faradadah kola la takdob rohahu bukhari suatu ketika ada seorang lagi-lagi yang datang menghampiri Rasulullah salallahu alaihi wasalam beliau berkata ya Rasulullah beri aku nasihat kemudian Rasulullah menjawab jangan marah lalu laki-laki tersebut berkata kembali ya Rasulullah beri aku nasihat sebanyak tiga kali kemudian jawaban Rasulullah sama la takdob jangan marah nah inilah pemirsa Rasulullah salallahu alaihi wasalam melarang kepada kita untuk berbuat marah atau meluapkan amarah kita ya Allah subhanahu wa ta'ala juga mengkategorikan orang yang dapat menahan amarahnya adalah termasuk salah satu orang yang mempunyai karakter orang-orang yang bertakwa sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 dan orang-orang yang menahan amarahnya nah inilah Allah dan Rasulnya melarang kita untuk marah atau meluapkan amarah kita ketika ada yang memprovokasi kita ketika ada orang lain yang menyebabkan kita untuk marah hendaklah kita tahan kita harus bersabar ya kita harus tahan semaksimal mungkin karena dibuat puasa ini disamping kita menahan makan dan minum menahan lapar dan haus kita juga dianjurkan untuk menahan marah kita ya karena orang menurut Rasulullah orang yang kuat itu sebenarnya orang yang dapat menahan amarahnya sebagaimana sabda Nabi yang artinya orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat dalam berkelahi atau bergulat tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya mengendalikan amarahnya pemirsa mutibativi yang dirahmati oleh Allah SWT mari di bulan Ramadan ini kita menahan amarah kita jangan sampai kita marah ya ketika kita marah hendaklah kita berwudu mengambil air wudu supaya rasa marah kita rasa emosi kita hilang ya karena orang yang marah ya itu termasuk orang yang mudah sekali terpancing dan meluapkan emosinya sampai perilaku atau perkataannya di luar batas akal pikiran manusia Allah juga menjamin bahwa orang yang dapat menahan amarannya dijamin oleh Allah masuk syurga la takdok walakal jannah jangan marah niscaya kamu akan masuk syurga demikian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.